Manfaat ilmiah puasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kelas Dasyat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar selalu update dengan konten menarik dari kita Kali ini kita akan membahas manfaat ilmiah puasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Penasaran? Mari kita simak penjelasannya Puasa, yang umumnya dikenal sebagai ibadah yang dilakukan umat Islam di bulan Ramadan Ternyata memiliki manfaat ilmiah yang dapat mendukung kualitas pendidikan Berikut ini beberapa manfaat puasa yang telah diteliti dan relevan dengan dunia pendidikan Pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus Sebuah studi menemukan bahwa puasa intermittent atau seperti yang dilakukan pada bulan Ramadan dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus Hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar neutropik yang dihasilkan otak ketika tubuh sedang berpuasa Manfaat ini tentu sangat berguna dalam proses belajar mengajar Kedua, mengurangi stres dan kecemasan Puasa juga dikaitkan dengan penurunan tingkat stres dan kecemasan Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa intermittent dapat mengurangi kadar kortisol hormon stres yang berdampak negatif pada kinerja kognitif Dengan stres yang berkurang, siswa akan lebih mudah berkonsentrasi pada pelajaran dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan pendidikan Ketiga, meningkatkan kesehatan otak Sebuah studi menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan otak dengan membicu proses yang disebut autofagi Autofagi adalah proses pembersihan sel otak yang menghilangkan protein yang rusak dan toksin yang dapat mengganggu fungsi otak Kesehatan otak yang baik tentu sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan Keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis Puasa mempengaruhi cara kita berpikir dan membuat keputusan Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa intermittent dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas kognitif Kemampuan ini sangat penting dalam dunia pendidikan di mana siswa perlu memecahkan masalah dan menghadapi situasi baru dengan cepat dan efisien Kelima, meningkatkan keterampilan sosial Walaupun tidak secara langsung terkait dengan puasa Kegiatan yang biasa dilakukan selama bulan puasa seperti sahur dan berbuka puasa bersama dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa Keterampilan sosial ini sangat penting dalam dunia pendidikan di mana siswa perlu bekerja sama dengan teman sebaya dan guru untuk mencapai tujuan bersama Itulah beberapa manfaat ilmiah puasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa puasa memiliki dampak positif pada kinerja kognitif kesehatan otak dan keterampilan sosial siswa Dengan memahami manfaat ilmiah ini kita dapat mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan kondusif Sebagai guru, orang tua, dan pendidik kita perlu menyadari pentingnya puasa dan bagaimana cara mendukung siswa yang menjalankannya Hal ini dapat dilakukan dengan mengakomodasi kebutuhan mereka seperti menyediakan waktu istirahat yang cukup mendorong konsumsi makanan bergisi saat sahur dan berbuka serta menciptakan suasana yang mendukung selama bulan puasa Demikian pembahasan kita mengenai manfaat ilmiah puasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua baik sebagai guru, siswa, maupun orang tua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kelas Dasyat agar selalu mendapatkan tips dan informasi menarik seputar pendidikan Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel Kelas Dasyat by Kampus Afron Soji Selamat berpuasa dan semoga sukses dalam pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!